Intro Satu yang saya perhatikan ini bertahun-tahun untuk HR Profesional Suka memberikan presentasi itu berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu loh ya Suka menjualnya kurang banget ya kita mesti berpikir sebenarnya data itu berbicara So you should be able to tell a story jadi data itu sebenarnya storytelling Dan kita harus memikirin the way they see it bukan dari kita Kalau kita misalkan presentation ke finance director ya dia angka Jadi ini maunya seperti apa including kalau if you are to your CEO atau supervisor So what do you want to achieve itu harus dipikir dulu ya dari awal And in mindnya harus matang nih ya And then to be able to get there itu yang dipormulasikan So nomor satu ya kuasain benar-benar area yang akan dipresentasikan Do your study Satu hal yang maybe akan banyak membantu karena kan biasanya kita membuat gini Kalau ini yang siapa namanya Josh Berskin ini kan sekarang kita bilang Bahwa kalau dulu tuh HR bikin rumusan-rumusan oke And then you employ management ini gitu Kalau sekarang enggak kan kita melihat masalah solusi itu harus datangnya dari bawah ya Dari karyawan ya So you can have sounding board dari clientsnya dulu gitu loh ya I don't know whatever presentation whatever proposal yang you want to present Cari dulu sebenarnya is this what is your real problem gitu ya Clientsnya apa sih sebenarnya yang ingin diselesaikan ya Solusi apa yang kalian butuhkan dari permasalahan yang ada So when you can formulate and looking at things from the angle From the end customer dulu Udah deh enggak usah ngomongin external customer Your customer di dalam aja itu Sudah banyak membantu untuk you can formulate your Your proposal dan kuasai banget Dan pikirkan nanti aku akan ditanya apa ya Kayak gitu So when you have that Confident levelnya akan naik Waktu ngomong udah enggak ini And then go to very details Dan banyak story and then especially kalau di HR juga Really understand the external market juga ya Jadi kita enggak bisa melihat oh pokoknya seperti ini It's really look around the external market environmentnya seperti apa Sehingga you have a lot of things yang nambah confidence dan bisa di present And I see it in everything ya di HR area That approach Menurut saya Lebih banyak berhasilnya Kalau saya melihatnya gini Siapapun lah Ada India Ada banyak juga Pakistan juga saya pernah Jadi Mereka punya Intinya sama Betul kata Mbak Bibi Bahwa kita harus tahu dulu Kebutuhannya apa sih Yang sering kita hadapi Yang sering saya hadapi adalah Mereka itu bisnis Pada saat kita mempropos satu hal tentang HR Mereka enggak langsung dong Dan kita memaksakan Menggunakan pola pikir kita Terus gitu Jadi akhirnya terjadi benturan Pernah pada saat saya dari Moving dari multinational company Masuk ke local company Itu sama Bagi mereka Apa sih ini Kenapa mesti begini Kenapa mesti gitu Sehingga Saya harus cari tahu Dan saya harus kenal banget Orang ini Boss saya ini Kebetulan Anaknya owner Saya harus tahu banget Ini sifat-sifatnya Dan saya tahu Kapan harus masuk Jadi Percobaan pertama Gagal Dia langsung Apa sih Saya cari tahu Pada saat ngomong enak Begitu saya muncul Ada kesempatan Masuk Walaupun setengahnya dulu Informasi Tapi kan Artinya dia udah terima Kemudian Akhirnya pada saat ini Akhirnya masuk Kan ini Bapak masalahnya kan disini Waktu itu saya bilang Saya katakan Ini loh yang gini Kita akan lakukan gini Gini Oh iya dong Bagus dong Harusnya kan dari dulu Dan kita enggak bisa Kita enggak bisa maksa Mereka menggunakan Persepsi HR Nah itu enggak gampang Jadi kita juga memang Harus tahu Enggak boleh Sekaligus mental Ilang Udah Nyerah Enggak boleh juga Kita harus tahu dia Harus tahu timingnya Kapan masuk Dan sebagainya Dan sebagainya Itu satu program besar Yang akhirnya masuk Dan membuat Transformasi besar-besaran Di perusahaan itu Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton